Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semalam pagi Pagi, 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 sepuluh ini luar biasa Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa Terima kasih Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini Mari kita awali dengan doa pagi Kepada, silahkan, keluar kelas untuk ini doa, sampai dahulu Pagi, siap, berdoa Berdoa, mulai Berdoa selesai Baik Anak-anakku yang berbahagia pada pagi hari ini Kita akan telanjutkan materi kita Untuk pelajaran bahasa Indonesia Terkait teks biografi Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan bertanya Siapa hari ini yang tidak hadir? Atau beradaan hadir? Ibu Alhamdulillah Tepuk tangan untuk kelas 10 E Yang selalu ini Baik Tadi sebelum ini Kita sedang, kakaknya sedang pelangan ya? Pelangan Lata, sebenarnya apa? PES Bagaimana pelangannya tadi? Susah Ada yang berbahagia, mbak? Mungkin dengan orang-orangnya apakah Tadi yang berbahagia ekonomi Saya sudah bisa memasaknya Jadi Pak Yang perlu pelajaran sesuatu itu Sedikit Rungi Baik Baik Jadi sebelum Pelajaran bahasa Indonesia Kita akan refresh dulu ya Ibaratnya Sebuah HP Untuk Kita Untuk memulai game Biar lancar Kita refresh dulu Biar kita refresh dulu Biar nanti Kita Apa namanya Segahkan pikiran kita Jiwa kita Badan kita Untuk mempunyai Untuk mengikuti Pembelajaran pada Bagian ini Dengan cara apa? Ada Cara yang namanya SAOP Atau Stop Sudah pernah dengar Stop? Berhenti Baik Mari kita Ketakkan Stop Yang pertama Mari Kita Sampai Aktifitas kita Yang masih pegang HP Silahkan Dis Lepaskan Ambil posisi yang nyaman Yang masih Pegang Berbarang di tangan Silahkan Dis Kepaskan dulu Ambil posisi yang nyaman Sampai Buatlah anda Nyaman Teknik stop Yang pertama Stop Berhenti Kita berhenti Dulu Agil Aktifitas kita Pergi Yang terbuat Kita Marilah Kita Pejamkan Mata Setelah Ketakkan Saya Ketakkan Sebuah Instrument Ada Suara Dengan Sampai Yang akan Bantu kita Untuk Mereleksasi Pikiran Dan Bukita Semuanya Jangan Tahan Kejamkan Mata Oke Sekali lagi Jangan Mata Setelah S Agar Bukti Yang maksudnya Tahan Bukit Dan Agar kita Tarik Nafas Permahan Tarik Nafas Permahan Tuhan Perbuskan Tuhan Tuhan Kalian Nafas Lagi Dan Bukan Tuhan Teman 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 Dan Info Nya Adalah Observe Observe Observasi Adalah Kita Menemati Coba Dengarkan Agungan Yang Sudah Sayang Tadi Mesakan Air Yang Pengalir Bayangkan Anda Di Berada Dalam Sebuah Sungai Yang Sangat Ceri Rasakan Keindah Masakan Keindah Sambil Tarik Nafas Setelah Dari 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 Masakan Pula Dari 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 Lampunan Suara Komensi Air Yang Sangat Sangat Sudah Dari Masakan Bayangkan Kalau Kalian Sedang Dibawah Di Pinggir Sungai Sampai Bermain Air Ada Teban Tampung Dan Sejenisnya Menemani Kalian Terus Pasakan Terus Letakan Terus Pasakan Pasakan Suara Air Yang Alif Dari Sungai Najuni Baik P Yang Sebetulnya Tentu P Dalam Proses Matau Lampingan Buka Matau Terah Buka Matau Jangan Ada Yang Bayangkan Makan Saur Tadi Ada Yang Bayangkan Makan Saur Tadi Ada Baik Saya Akan Sedikit Bertanya Setelah Melakukan Teknik Stop Ini Apa Yang Kalian Rasakan Yang Pertama Ketenangan Tadi Setelah Stress Dari Ujian Kita Diberikan Dengan Tentu Maka Mendengarkan Alu Yang Tenang Itu Selain Berikan Tontak Jadi Untuk Pelajaran Selanjutnya Kita Dapat Sensasi Yang Tentu Kalau Mau Melakukan Pelajaran Selanjutnya Bisa Lebih Ferenc Baik Ya Bukan Kita Ya Bener Lari 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 Saka Terus Kita Lebih Rileks Jadi Lebih Fresh Saja Buat Menjalani Di Pembelajaran Yang Baru Oke Baik Setelah Kita Meres Kuali Set Ya Nanti Sudah Memikir Keras Pelajaran UPS Yang Sangat Permit Ya Lari Sekarang Kita Sudah Saya Saya Melaks Kita Lanjutkan Pelajaran Bahasa Indonesia Baik Silahkan Persiapkan Yang Dibutukan Dalam Bahasa Indonesia Baik Keluarkan Hukumnya Nah Sudah Setiap Tapi Sebelum Kita Mulai Bajaran Bahasa Indonesia Seperti Biasanya Saya Akan Melinta Kesepakatan Kelas Dari 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 Baik Sebelum Kita Mulai Bajaran Bahasa Indonesia Seperti Biasanya Kita Akan Membuat Sepakatan Mas Atau Penyakinan Kelas Yang Akan Disepakati Pada Ini Khususnya Pada Materi 5 Bahasa Indonesia Baik Kita Mulai Bisa Bisa Tolong Yang Putra Khususnya Baik Tadi Ini Yakinan Kewas Atau Koran Tepat Kita Apakah Ini Apa Akan Tangan Dulu Baik Baik Kalau Kebelajaran Jangan Serif Pak Diselingi Kayak Ada Bercanda 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 Biar Biar Tendang Pikirannya Kepala Kepala Hai Hai Apa Kepala 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 ayo speaking yang kedua silahkan penggunaan hp boleh gunakan hp oke baik penggunaan hp boleh gunakan hp ya boleh gunakan hp sesuai instruksi gitu ya yang ketiga kalau makan mandi atau makan malah lebih baik tumbuh izin kalau menikah kelas teman-teman aktif ada tanya jawab terus juga memberi tanggapan oke baik berarti apa aktif dalam pembelajaran ada lagi iya silahkan mas tambah minimal waktu izin mbak 15 oke minimal oh minimal izin dalam menit oke oke ya baik baik silahkan yang lain maksimal izin 50 menit 15 16 16 16 ada lagi cukup 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 baik bisa minta tolong dibacakan mbak samsa oke oke jadi ini ada keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita separati yang pertama ada eye speaking jadi di sisi tengah pembelajaran nanti akan diajakan eye speaking yang bisa dirimu oleh mungkin pahlam bali dan teman-teman yang kedua boleh menggunakan hp sesuai instruksi jadi kita boleh membuka hp apabila ada instruksi dari pak kambali kalau sahabatnya nggak ada jangan dipengseng ya teman-teman yang ketiga izin ketika meninggalkan kelas nah ketika kita ingin di kamar mandi atau ingin keluar kelas kita harus izin terlebih dahulu kepada bapak guru kita yang keempat aktif dalam pembelajaran kita harus aktif dalam pembelajaran seperti tanya jok saling menanggapi dan juga saling berdiskusi satu sama lain yang kelima maksimal waktu terkeluar dalam 15 menit jadi kalau mau keluar kelas itu batas waktunya ada 15 menit tidak boleh tersusun baik baik teman-teman teman-teman semuanya ada 5 poin dalam sepakatan yang sudah kita buat kita sepakati ya nanti kalau tidak boleh atau jangan menggunakan hp jika tidak dihubungkan baik kalau gitu kita lanjutkan dulu materi kita seperti yang kemarin kita sudah mempelajari teks biografi ada yang bisa mengulangi teks biografi apa? meneksi biografi dari pembelajaran saya yaitu teks yang menjelaskan atau menjelaskan suatu kehidupan seseorang yang bisa menginspirasi pembacanya kesempatan-seseorang terimakasih terima kasih terima tiga terima kasih terima kasih Dan itu bisa menginspirasi orang yang membacanya Baik, keputangan buat Mbak Natasya Baik, ini seperti itu ya, hidup dan biografi Biografi dari kata bio dan graf Bio artinya hidup, graf artinya tulisan Berarti tulisan yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang Tapi kalau biarisannya juga, apakah dimasuk biografi, Pak? Bukan, kalau biografi biasanya tokoh-tokoh yang mempunyai inspirasi Baik, kita keralih dulu ya Ada yang keralih nih? Keralih ya? Apa yang ini? Coba? Kepala? 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 Kepala ya? Kepala ya? Kepala ya? Kepala ya? Ini mantan saya Mantan, mantan sekarang Kalo ini tau gak? Kalo yang atas tau gitu? Ya saya takut Oh, ini juga sih Ya pake, tau dulu tokoh nasional Siapa beli yang? Dan? Turunnya wakrut Turunnya wakrut harus begini? Tentang-wakrut kembali? Tentang-wakrut kembali? Terima kasih Pak yang luar di saksi Pak siapa? Pak Sunwoto Pak Sunwoto Pak Sunwoto Pak Sunwoto Tauan rakyat Pak Sunwoto Baik Indonesia Berdian katur Ini Setelah 3 Baik Nah, seperti malah yang kita jelaskan Biografi, bio artinya hidup Grab artinya tulisan Tulisan yang meneritakan tak kisah hidup seorang Kalian Nah, kalau dari Kutipan berikut, teks berisi Hidup seorang menyatikan hidup, pengalaman Kisah sukses tentang seorang Berarti yang ditumpas lata-lata Di biografi adalah kisah orang-orang sukses Kalau hidup sepertinya belum ada Biografinya Ini Ini KM Baik Seperti kemarin sudah kita jelaskan Bahwa isi tarif biografi Yang pertama Daripada pendidikan Padahal di toko Perjuangan Berhasilan Keistimewaan Dan Hal-hal yang bisa dicontoh Nah, baik Kita mulai sekarang Yaudah Semaksinya ada yang tanya kan? Belum 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 ya? Baik Baik Kita akan Pista dulu ya Seperti biasanya ya Pembelajaran Ehm Kita mengatuh Pembelajaran berdifrensiasi Nah, kita bedakan dulu kelompok besar dulu ya Dari kelompok Audio Visual Dan Bikin yang sederti Ya, familiar ya? Ya Ya Saya mas Pasti familiar Apalagi kalau ya Sebelum dia Jadi melindak ya Ya Baik Baik Saya berikan kesempatan Untuk Menyesuaikan Diri Berkelompok masing-masing Kalau disini Ehm Audio Visual ya Disini visual Audio di tengah Dan Kirtik Di bagian belah kanan Silahkan Berbeda di tempat duduk Ya Kelompok Peminat aja ya Kelompok Visual Kelompok Audio Audio Dan kelompok Kirtik Baik Terima kasih Atau kelompokannya Baik Media yang sudah saya siapkan Dan silahkan buka grup WA masing-masing Yang visual dan auditory Saya siapkan ada Media Disitu ada Video Dan rekaman Biografi Igusti Murahrai Ada ya? Ada Baik Dan teman-teman yang Milih Kelompokan Kinesthetik Silahkan dibuka bukunya Buku paket dari jenis ya Silahkan dibuka Biografi Igusti Murahrai Saya berikan waktu Secuknya Untuk Mendengarkan Melihat Dan Pembacaan Terlebih dahulu Biografi 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 Berhasilan Baik Nanti saya minta kedua Ibu Sinti Murahrai yang sudah kamu tonton, sudah kamu dengar, dan sudah kamu baca. Oke, baik. Ada yang kamu bisa memakilih, jelaskan dulu. Jadi, dari video yang saya lihat, saya mendapat informasi tentang ikus tingurangkai. Jadi, saya belajar saya itu visual, jadi saya lebih suka membaca teks tulisan di video tersebut. Nah, jadi, ada beberapa informasi, yaitu tempat tanggal lahir ikus tingurangkai, yaitu di Bali, tanggal 30 Januari 1917. Di video tersebut juga diberi beberapa dokumentasi berupa foto dari kehidupan ikus tingurangkai, seperti saat dia menamatkan pendidikannya di sekolah militer. Baik, tempat tangan. Buat-buat Rupiah. Itu yang bisa kalian gali dari video-video ikusi murangkai. Tokoh panglawan nasional dari mana? Bali. Sekarang nama belinya itu dijadikan tempat di masa sebelum. Di Bali, apa namanya? Beli. 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 Toko yang sekarang ya, boleh yang sudah meninggal atau masih hidup sekarang Toko yang sangat men-inspiratif Oke, bayarkan dulu Bayarkan, kamu siapa sih? Kamu itu bagi siapa sih? Bayarkan dulu, diskusikan sama temen-temennya Siapa? Kamu tetap sih ya, ini Tokonya yang di kelompoknya, ini bisa dengan tokonya yang dipilih Misalkan, saya sukanya sama Pak Jokowi, misalkan Kamu, ini dari kelompok ini Dari dua saja ya, dua kelompok Yang setakat kita ngangkat-ngangkat tokonya Pak Jokowi Silahkan berkelompok sesuai dengan tokonya Oke, baik Biar begitu nanti Kelas dapat menentukan tokonya Temen-temen yang dari kelompok visual Seperti biasanya Nanti buat presentasinya berlumah bentuk video Jadi, media kan Pak Yang kita gunakan setiap temen-temennya Oke, ada pertanyaan ke temen-temen yang visual Paham ya? Hiburan auditory Itu kan, dua tokoh Karena nanti di kelompoknya jadi dua kelompok Itu kan dua tokoh yang sangat men-inspiratif kalian Men-inspiratif kalian Kalau sudah nanti buatkanlah Berupa audio Berupa podcast Atau tanya jawab Kenapa Kenapa saya sangat men-inspirasi tokoh A Silahkan nanti berupa rekaman Gitu ya Dan temen-temen yang kinestetik Silahkan sediakan media Nanti perlu dibuatkan mind map Mind map tokoh yang sudah kalian pilih Pertamaan dua tokoh ya Dua tokoh yang sudah kalian sepakati bersama Tokoh yang sangat men-inspirasi Dibuatkan web-nya yang berisi ada enam Enam poin tadi Yang di dalam isi teks biografi Ada pertanyaan sama ada di sini? Dua kelompok harus beja Iya, karena di visual ada dua kelompok Ada dua kelompok Tantanya ditentu Oh, auditory juga begitu dan Jadi juga begitu Ada lain? Kalau sudah silahkan jadi sepakati Kelompoknya siapa? Tokoh siapa yang diangkat? Kita bagi dua kelompok Baik, perbicaraan Silahkan Menanyakan Kemudian Bicara Bicara yang sudah kita pasangkan bersama, di poin pertama, kita icebreaking dulu, tujuh gak? tujuh! tujuh tidak? tujuh! baik, icebreaking kali ini, kita akan mengambilkan brand gym apa brand gym? otak di mana sih, biar otaknya kita... agak juga, kita merendahkan dulu ya, fast food dulu ya baik, sudah saya tampilkan di depan baik, semuanya bisa berdiri boleh dia masuk, boleh bawa depan biar mereka kayak... depan aja baik, yang penting pandangan kita sesuai pada, ini ya, pada layar di depan ada... kita virtual, kayak gitu baik, selanjutnya ya seperti ini ya terima kasih 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 teman-teman kesen itu siapa itu Menteri Keuangan di era Pak Jago ini terus dari pengamatan yang setelah kita lakukan tadi itu mendapatkan itu Busti Muniani itu ya pendirikannya itu pertama itu dia bersekolah di SMP Negeri 2 Bandar Lapung Busti Muniani itu kelahiran Bandar Lapung kemudian dia itu seorang anak dari dosen-dosen guru besar di Universitas Negeri Semarang terus dia diajak orangtuanya ikut bekerja di Semarang jadi dia pindah ke Semarang lalu melanjutkan studinya di SMA Negeri 3 Semarang Nah setelah SMA dia itu kelas satunya itu agak kurang dalam akademik tapi dia bisa bekerja dan belajar keras demi akademiknya bagus terus yang paling unik dari Busti Muniani Busti Muniani itu aku punya suatu kayak paduan hidup padua hidupnya itu singkat balin sangat unik sehingga itu adalah Sri jadi teman-teman kekotamu Tadi yang dimakai besok kuliani dalam berjalani ke depannya seri-hari itu teman-teman terima kasih maafkan apabila ada kekurangan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kami satu lagi aja satu lagi saya minta persilakan yang mau presentasikan tokoh idolanya dari kelompok kinetik satu ya bahan atasnya silahkan teman-teman buat jadi teman-teman saya sasa dari perwakilan kelompok kinetik satu jadi kelompok kinetik satu memilih tokoh yaitu Maudie Ayunda nah Maudie Ayunda ini adalah seorang perempuan dia lahir 19 September 1994 yang berarti dia masih 29 tahun Nah sebenarnya Maudie Ayunda ini siapa dan bisa apa sih yang pertama Maudie Ayunda itu adalah seorang penyanyi juga penulis influencer berpendidikan multi-talent dan menginspirasi kita kupas satu-satu dari mulai pendidikannya ia bersekolah di SD dan SMA menari SMA-nya di British International School S1-nya di Oxford dan S2-nya di Stanford nah terus perjuangannya Maudie Ayunda itu gimana sih Maudie Ayunda telah merintis karirnya sejak 12 tahun di 2005 jadi dia masih SD kelas 6 dia udah pesanak sini bernyanyi ikut casting kayak gitu dan dia juga harus pandai membagi waktu dalam belajar dan berkarir dia kan sudah berkarir sejak kecil otomatis sejak kecil dari SD hingga kuliah dia harus pandai membagi waktu antara belajar dan juga karirnya nah selain itu dia memiliki beberapa struggle atau perjuangan yang lain kayak dia tuh dilarang orang tuanya untuk melanjutkan S1 di luar negeri dia juga di dia juga memiliki karir yang luar biasa di Indonesia tapi dia harus mementingkan pendidikannya juga seperti itu selanjutnya dia juga harus memilih dua opsi yang sangat penting yaitu karir dan pendidikannya namun Maudie Ayunda memilih pendidikannya karena dia berpikir bahwa pendidikan itu adalah ilmu menyerap ilmu yang tidak mungkin hilang iya kan nah selanjutnya adalah prestasi Maudie Ayunda yang baru dilaksanakan 2022 kemarin di Indonesia itu jurubinjaranya Maudie Ayunda loh teman-teman dapat tahu kan nah selain itu Maudie Ayunda itu juga pemain film ada filmnya Maudie Ayunda Maudie Ayunda apa aja teman-teman Prawo Kerta HBBA itu ada lagi mungkin masih banyak lagi yang belum kita ketahui karena mengingat Maudie Ayunda juga masih muda dan masih berkarir aktif sampai sekarang nah dia itu juga pernah jadi ketua OSI saat SMA dia juga memenangkan nominasi Forbes under-30 di 2021 di Asia Nah kenapa sih memilih Maudie Ayunda dan apa sih yang bisa kita telah jani dari Maudie Ayunda Nah yang pertama Maudie Ayunda tuh disiplin dia disiplin membagi waktu antara kalitif dan belajirnya yang kedua dia bijak bersosial media dalam bersosial media di Instagramnya Maudie Ayunda dia tidak pernah mengatakan hal-hal negatif ia selalu memberikan postingan yang positif yang bisa menginspirasi kita dia nggak pernah ikutan drama hate comment kayak gitu teman-teman ini bisa kita telah jani di kejadian kita dalam bersosial media sebetulnya berani di depan publik dan menjadi jurubicara C20 ia sudah menunjukkan bahwa ia berani di depan publik jadi teman-teman harus berani ketika di depan teman-teman ada dua kelompok yang memilih tokoh yang sangat luar biasa salah satunya ada ibu Sri Mulyani ya itu seorang kita yang sangat luar biasa mungkin dari tadi yang saya dengar ibu Sri punya moto hidup itu Sri dengan namanya ya S apa tadi S nya? S 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 itu juga bisa kita adopsi, ternyata kita bisa adopsi dari pekerjaan Gus Di Mulyani kita harus sabar, kita harus berani kelas untuk berani kehidupan tadi juga di kelompok Instatic 1, mengangkat pokok Maudie Ayunda selain masih muda, cantik, ternyata perpindikan tinggi ya bahkan Bapak Presiden Jokowi menunjuk Maudie Ayunda untuk menjadi pembicara di G20 kemarin ya di Bali ya salah ya, itu sangat luar biasa Maudie Ayunda jadi artis itu bukan terus, dia hanya modal tantik, tapi ternyata juga sangat intelect juga bahkan Maudie Ayunda berkuliah di Oxford ya? di G20 City, kamu sudah manas saya tapi gak nyampe jadi ya baik, selanjutnya ya tadi dikatakan di kelompok Instatic Maudie Ayunda sangat bijak dalam ber-sosial media tapi juga misalnya nih media ada yang mau lihat? kalau buatan Max, siapa namanya? Facebook, itu Facebook, buatan saya Facebook ini Facebook, bukan Facebook ya, ini Facebook nah nanti konsepnya sama seperti kalian ada yang pernah, ada yang pernah buat Facebook? di sini ada yang punya Facebook? ada yang namanya Alai gitu? Budi 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 Bud 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 Mas, siapa? Mas Duruk bener ya? Susah namanya? Ini paseluk kan? Nanti, yang kelompok, ini tokonya saya kosong ya. Ini tulis tokonya siapa di sini, di pojokan kanan. Tokonya siapa? Ya, ayo deh. Tulis, ayo deh. Ada fotonya, nanti, gede, gede aja fotonya. Nah, Nanti, silahkan, silahkan bagikan ini ya, bagikan kertas. Kertas, ada 6 lembar, yang warna Larni. Ini untuk audio, audio visual, warnanya biru, kinesthetik warnanya orange, dan audio audio warnanya. Dilo ya, kuning ya. Nah, nanti, ibarat kalau main Facebook itu, kita membuatnya status. Gitu ya? Itu anggaplah sebuah nomor status di situ. Jadi, kamu tulis text biografi-nya ya. Yang ada 6 afek tadi, mulai dari isi, terus, apa namanya? Ada 6 dari isi, apa tadi, isinya? Perlidikan. Jualan hidup. Jualan hidup. Jualan hidup. Jualan hidup, dan seterusnya. Ada 6 tadi ya. Itu silahkan, itu ibaratkan adalah sebuah status kalian. Kamu tulis di text book kalian. Nanti ini akan ditempel. Nanti kolok 1, kalau kita tempel di situ ya. Tempel di pojok, di bintu, atau bawah, silahkan. Yang penting, Buit Bas, yang penting terlihat. Buat tempel dimana saja yang terlihat. Dan setelah kalian tulis di statusnya, Nanti kalian akan mendapatkan komen dari teman-temannya. Ada komen, kalau di Facebook ada komen, ada like. Gitu ya? Nanti setiap orang, saya berikan kolom komentar. Tulis kolom komentar. Ada kolom komentar, nanti setelah teman-teman kalian tuliskan isi dari text biografi tadi. Ada 6 tadi, ditempel di dinding yang rebas. Terus, nanti ada kunjungan. Setiap orang boleh mengunjungi punya orang lain. Dan memberikan penilaian. Berupa like atau komentar. Like-nya nanti akan jempol ya, kayak gini ya. Jempolnya ditempel. Ini bagus, sesuai. Sesuai belum dengan apa namanya tentang terkait text biografi. Kalau bagus, boleh kasih jempol. Kalau nggak bagus, Pak. Yang orang bagus, jangan di jempol, jangan di like. Jangan gini ya, jangan dislike ya. Jangan di balik loh ya. Jempolnya ke atas. Ditempel di kolom statusnya tadi. Nah, boleh berikan tanggapan, Pak? Boleh. Kita tanggapan yang positif ya. Anda ada kalau ditulis tanggapannya. Bebas. Seperti kalian main Facebook aja. Oke? Kalau ini, Anda berikan perindividu nanti. Jadi setiap orang boleh memberikan komentar. Dan memberikan like. Tapi ingat tadi, Monodia Yunda, bijak bersosial media. Jangan duit ya. 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 Baik. Halo, sudah ada pertanyaan sampai disini. Aman ya. Aman ya. Bisa bagi perlombok visual satu. Tadi, Ibu Trisma ini. Menteri Sosial. Menteri Sosial. Menteri Aryanto. Terus, Nadja Siang. Auditori satu. Apa tadi? Sri Mulyani ya. Auditori dua. Maudi Ayunda dan Ibu Susi Pujastuti. Silahkan di depan sudah ada isoflati. Ditempel dulu kole. Oleh ada lem juga. Lem. Isoflati, kole. Silahkan di depan. Perwakilan saja ya. Ini untuk comment ya. Ini untuk comment. Ditempel juga untuk like-nya. Untuk like-nya. Untuk comment-nya. Untuk comment-nya. Siapa yang sudah disampaikan oleh Pak Ambari. Beritahu bahasanya, Pak Ambari adalah calon penderat. Jadi pada siang hari ini, saya mempersamai Pak Ambari selaku pengajar praktek yang akan memberikan penilaian penderat. Pada Pak Ambali sebagai calon guru praktek Gimana calon guru praktek itu adalah Sebagai calon seorang pemimpin pembelajaran Jadi nanti mempunyai peran yang sangat penting sekali Dalam pembelajaran suatu lupa kependidikan Dan Alhamdulillah untuk pagi hari ini luar biasa Mulai dari antusiasme daripada sesuai-sesuai semuanya Dan semangatnya Pak Ambali Karena sekali lagi hidup bersama Pak Ambali tadi Gimana? Meriah Ini alat untuk motivasi anak-anak semuanya Supaya situasinya selalu membuat Anak-anak itu termotivasi dalam Mempelajari sesuatu yang diberikan oleh Bapak Ambali ya Terima kasih semuanya atas atensinya Dan semoga sukses selalu Apalagi di dunia kuasa ini Semua mendapatkan rido dari yang maha kuasa Amin Dan semoga sukses selalu mempunyai Dan semoga sukses selalu mempunyai